Intro Pertandingan Dejon Respaq vs Indonesia All Star berjalan sangat seru dan meriah. Lebih dari 14.000 penonton datang langsung menyaksikan pertandingan tersebut di Indonesia Arena. Fanatisme fans Indonesia bisa dikatakan lebih gila dari fans Indonesia. Fans Indonesia bahkan memecahkan rekor penonton terbanyak V-League musim lalu ketika Respaq berjumpa dengan Pink Spider. Sementara itu melihat antusiasme fans Indonesia membuat para pemain Respaq sangat senang. Bahkan tak sedikit dari mereka mulai nyaman berada di Indonesia. Dan untuk itu inilah kesan para pemain Respaq setelah bermain di Indonesia Arena. Sementara itu sebelum match dimulai, para pemain Respaq dan Indonesia All Star melakukan sejumlah permainan game. Yang bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain. Namun siapa sangka, dalam game tersebut mereka terlihat sangat kompak. Bahkan hubungan antara pemain Indonesia All Star dengan Respaq terjalin begitu harmonis. Dan hal itu bisa dilihat dalam tayangan video berikut. Respaq berhasil mengalahkan Indonesia All Star dengan skor 3-2. Namun bukan soal kemenangan yang membuat para pemain Respaq sulit melupakan Indonesia. Tetapi loyalitas fans, serta sambutan luar biasa sejak pertama kali menginjakan kakinya di tanah air. Membuat mereka begitu nyaman selama berada di Indonesia. Bahkan kenangan selama berada di Indonesia akan menjadi kenangan bersejarah yang tak mungkin bisa mereka lupakan dalam hidupnya. Salah satu pemain yang mungkin akan selalu mengenang momen ini adalah Pak Hyamin. Pak Hyamin memiliki popularitas yang cukup besar bagi fans bola volley di Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu juga dalam sorotan karena menjadi rekan setim dari pebola volley Indonesia Megawati Hangisri Pertiwi. Kemana Pak Hyamin pergi? Ia sering dikerumuni banyak orang yang ingin meminta berfoto dengannya. Bahkan saat di Indonesia Arena, Pak Hyamin disambut paling meriah sendiri dari sorakan penonton yang hadir secara langsung. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa saya menjadi panutan bagi seseorang. Saya merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan yang lebih baik di masa depan. Karena saya telah diberi kesempatan berharga untuk kembali menanda tangan di kontrak sebagai pemain bebas transfer. Saya akan bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru sehingga saya dapat memenuhi ekspektasi. Kata Pak Hyamin dilansir dari The Spike. Sementara itu setter andalan tim prespak Hyum Heson sangat senang dengan momen berkunjung di Indonesia. Selain menjadi kenangan baru dalam hidupnya dengan menjajal berbagai macam makanan khas serta budaya Indonesia yang beragam, dirinya juga menjadi salah satu pemain yang paling bahagia ketika berada di Indonesia. Terutama saat bermain di Indonesia Arena yang dipadati oleh fans Indonesia. Hyum Heson tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dengan selalu tersenyum sepanjang pertandingan. Bahkan Hyum Heson begitu terpesona dengan sambutan supporter Indonesia. Saya malu karena ini pertama kalinya saya diperlakukan seperti ini. Terima kasih banyak. Kata Hyum Heson dikutip dari SBS Sport. Pelatih respaks Kohijin juga merasa sangat senang dengan antusias fans Indonesia yang dianggapnya sangat luar biasa. Kehadiran 14.000 orang di Indonesia Arena menjadikan salah satu pertandingan paling meriah serta paling seru dalam karirnya sebagai pelatih. Dan tak heran, sepanjang pertandingan Kohijin tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dengan menikmati berbagai momen di lapangan dengan penuh senyuman. Selesai pertandingan, sebagai seremonial eksebisi, skuad respaks dan Indonesia All-Star mendapatkan medali. Khusus Megawati, selain medali juga menerima trofi. Selepas momen itu penonton di Indonesia Arena, banyak yang turun ke arena. Mereka masuk lapangan agar lebih dekat dengan skuad respaks dan Indonesia All-Star. Terima kasih banyak buat semua pendukung yang datang, apalagi yang sudah datang jauh dari luar pulau. Ujar Megawati setengah terharu. Di Proliga 2024 nanti Megawati akan bermain untuk Jakarta Bin. Ia pun meminta dukungan dari supporter. Terima kasih sudah datang, dukung terus bola voli Indonesia, kata Megawati. Dan jadi itulah kesan pemain respaks setelah bermain di Indonesia Arena. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.